Bagi teman-teman yang bekerja dari rumah atau work from hope, pasti mau ya punya ruang kerja yang nyaman dan juga bisa meningkatkan produktivitas. Yuk kita cari tahu gimana caranya kita bisa membuat ruang kerja yang nyaman. Halo, berjumpa lagi dengan saya Husna di channel Belajar Arsitektur dari PT Rancang Reka Ruang. Nah di video kali ini kita akan membahas tips untuk membuat ruang kerja di rumah menjadi lebih produktif dan menyenangkan. Yang pertama ada penataan ruang. Nah untuk menciptakan ruang kerja yang nyaman itu kita perlu memperhatikan penataan ruangnya. Kita perlu memilih suatu ruangan atau lokasi di rumah yang nyaman dan juga terpisah dari gangguan sebisa mungkin. Selain itu kita juga menyarankan untuk ruangan itu bisa mendapat cahaya alami atau cahaya matahari supaya bisa meningkatkan mood dan juga meningkatkan produktivitas. Yang kedua ada pemilihan furritur. Nah untuk merancak sebuah ruang kerja perlu memperhatikan ukuran furritur kita ya. Pastikan meja yang kita gunakan itu ukurannya cukup lebar dan juga cukup besar untuk menampung barang-barang yang kita gunakan sama bekerja misalnya laptop dan lain-lain. Selain itu juga pilih kursi yang nyaman. Karena dalam bekerja kita memerlukan furritur ergonomis supaya kita dapat bekerja secara lebih nyaman dan juga untuk mengurangi resiko kesehatan dalam jangka panjang. Yang ketiga itu ada pemilihan warna dan juga atmosfer ruang. Untuk sebuah ruang kerja kita bisa menggunakan warna-warna yang memberikan energi positif misalnya seperti warna biru atau warna hijau lembut. Ya seringkali bekerja dengan baik untuk sebuah ruang kerja. Selain itu juga kita bisa menghubungkan suasana alam pada ruang kerja kita untuk memberikan sentuhan yang lebih segar dan juga alami dengan menambahkan tanaman hias atau indoor plant. Yang keempat adalah pencahayaan yang baik. Untuk menciptakan ruang kerja yang produktif dan juga nyaman kita perlu memperhatikan pencahayaan. Pastikan ruangan kita itu mendapat sinar matahari atau cahaya alam yang cukup dan juga bisa ditambahkan dengan pencahayaan buatan misalnya dari lampu gantung atau lampu meja yang bentuknya unik itu juga bisa menjadi elemen dekoratif pada ruangan. Yang terakhir ada dekorasi atau elemen dekoratif. Untuk membuat ruang kerja kita itu terasa lebih personal kita bisa menambahkan elemen dekoratif misalnya memajang karya seni atau foto-foto kesayangan kita. Selain itu kita juga bisa menambahkan beberapa aksesoris kecil misalnya tanaman hias untuk bisa membuat ruangan itu terasa lebih personal dan juga menyenangkan. Oke itu dia 5 tips untuk mendesain ruang kerja yang produktif dan juga menyenangkan. Semoga ide-ide tadi bisa membantu teman-teman ya dalam menciptakan ruang kerja yang diinginkan. Jika kalian suka dengan video tips ini jangan lupa like, share, dan juga subscribe ya untuk terus mengikuti video-video terbaru dari channel Belajar Arsitektur. Saya Husna, pamit undur diri. Dadah! Selamat menikmati!